Intro Halo Genki Hajar, Halo sahabat di seluruh Indonesia Kami dari SMP Katolik Santa Maria Gorontalo Saya Michael Saera Saya Kira Tintero Saya Graciel Hamianto Kami akan membaparkan proyek STEM kami yaitu Penerjema Gestur Tangan Sederhana Bagi Tuna Wicara Tujuan pembuatan proyek STEM kami adalah Menemukan alternatif solusi untuk membantu penyandang Tuna Wicara Agar dapat berkomunikasi di tempat umum Tuna Wicara merupakan hambatan komunikasi verbal Berupa gangguan atau kerusakan suara Artikulasi, kelancaran dalam berbicara Tidak hanya bisu Tapi juga termasuk gagap dan keterlambatan berbicara Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia Mencapai 22,5 juta Atau sekitar 5% dari penduduk Indonesia Sementara itu Menurut data Kemenkes pada tahun 2019 Penyandang Tuna Wicara sebanyak 2,57% Dari total penyandang disabilitas di Indonesia Sehingga diperkirakan Ada sebanyak 578.250 orang penyandang Tuna Wicara Di seluruh Indonesia Dari pengamatan di tempat umum Dan fasilitas publik Fasilitas untuk disabilitas masih belum maksimal Termasuk untuk Tuna Wicara Kami berkunjung ke SLB Kota Gorontalo Untuk mengetahui dan merasakan sejarah langsung Kendala yang dialami penyandang Tuna Wicara Berdasarkan hasil wawancara Kendala utama adalah kesulitan berkomunikasi Yaitu tidak semua orang dapat memahami bahasa isyarat Yang digunakan penyandang Tuna Wicara Selain itu Belum tersedia alat bantu yang dapat digunakan penyandang Tuna Wicara di tempat umum Kami kemudian berdiskusi dan mencari alternatif solusi Untuk mengatasi masalah tersebut Dari penelusuran kami Ternyata untuk membuat alat bantu yang dibutuhkan Tidaklah mudah Ada beberapa kendala Dalam penyediaan alat-alat tersebut Di antaranya Biaya yang mahal Cara pembuatannya membutuhkan teknologi canggih Alat yang dihasilkan membutuhkan Koneksi internet dan perhasilan lain Dan pengoperasian yang sulit Kami memilih untuk membuat penerjemah gestur tangan sederhana Dengan bantuan aplikasi MATLAB Kami menggunakan MATLAB Karena ada banyak sumber belajar dan tutorial yang tersedia di internet Ide-nya adalah Penyandang Tuna Wicara menunjukkan isyarat gestur tangan ke kamera Lalu diterjemahkan menjadi teks sehingga dapat dibaca oleh orang lain Berdasarkan video dari TV Edukasi mengenai materi peluang Kita dapat menentukan berapa banyak kemungkinan di gestur jari tangan yang dapat dibuat Kita hanya menggunakan satu tangan saja Yaitu tangan kanan Dengan rumus kombinasi Maka banyak gestur jari tangan yang dapat dibuat adalah 5 kombinasi 0 Tambah 5 kombinasi 1 Tambah 5 kombinasi 2 Tambah 5 kombinasi 3 Tambah 5 kombinasi 4 Tambah 5 kombinasi 5 Sehingga 1 tambah 5 Tambah 10 Tambah 10 Tambah 5 Tambah 1 Yaitu 32 Ternyata Sesuai dengan jumlah pola segitiga pascal Pada barisan ke enam Yaitu bisa dengan rumus 2 pangkat N Min 1 Sehingga Jika menggunakan dua tangan Maka banyak gestur jari tangan yang dapat dibuat adalah 2 pangkat 10 Yaitu 1024 Sebagai uji coba Kami mengambil Kami mengambil gestur jari tangan sebanyak 5 macam sampel Gestur 1 Mewakili untuk meminta perhatian atau minta tolong Gestur 2 Mewakili untuk mengantar ke suatu tempat Gestur 3 Mewakili ingin ke kamar kecil Gestur 4 Mewakili ingin beristirahat Dan gestur 5 Mewakili ingin makan atau minum Nantinya kamera akan menangkap gestur tangan secara terus menerus untuk dicocokkan dengan 5 macam sampel gestur tangan sebelumnya Tahapan kedua Yaitu menyiapkan bahasa program untuk mengubah format gambar gestur tangan menjadi gambar grayscale Tahapan ketiga Yaitu menyiapkan bahasa program untuk menghitung selisih grayscale dan kanal warna biru menjadi dua warna yang kontras Yaitu gelap terang atau hitam putih Tahapan keempat Yaitu menyiapkan bahasa program untuk mencari area gambar tangan Kemudian menghapus gambar-gambar lain di luar gestur tangan Tahapan kelima Yaitu menyiapkan bahasa program untuk membaca jari tangan Tahapan keenam Yaitu menyiapkan bahasa program untuk mencocokkan jari tangan yang terbaca dengan teks yang akan dimunculkan pada layar Dalam uji coba yang dilakukan Kami memindahkan aplikasi yang telah dibuat ke laptop Agar dapat digunakan secara portable Hasil uji coba menunjukkan bahwa aplikasi kesulitan menerjemahkan gambar Kedalam bentuk kontras gelap terang Sehingga gestur tangan tidak terbaca dengan baik dan memunculkan suara peringatan gagal Ternyata hal ini disebabkan oleh kualitas gambar yang diambil dengan handphone dan web kamera pada laptop tidak sama Sehingga mempengaruhi hasil pengindaian Dilakukan pengambilan ulang gambar gesur tangan melalui web kamera laptop Kemudian dibuatkan bahasa program baru untuk memunculkan suara sesuai dengan teks yang ada Agar output yang dihasilkan tidak hanya teks tetapi juga suara yang bisa didengar Kami mencoba melakukan sosialisasi alat di tempat umum Untuk mengetahui respon terhadap aplikasi penerjemah gestur tangan sederhana Untuk dapat mengetahui respon terhadap aplikasi penerjemah gestur tangan sederhana Bantu saya Bantu saya Bawa saya ke sana 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalau ini sih, tinggal pakai jari, bisa. Sudah bisa. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.